Perlu diakui bahwa WNBA adalah liga basket wanita tertinggi dan paling kompetitif di dunia. Bahkan sampai sekarang, basket wanita dari Amerika Serikat masih menjadi tim terhebat di ajang dunia, seperti FIBA dan Olimpiade, di mana tim nasibasket wanita Amerika sudah 4 kali beruntun jadi juara FIBA sekaligus Olimpiade dunia. Wow! Tapi sayangnya, hal itu tidak diimbangi dengan kesuksesan WNBA, yang bahkan merosot dan setengah dari tim-timnya justru merugi. Tak seperti liga saudaranya NBA yang bahkan musim ini mencaratkan rekor jumlah penonton terbanyak sepanjang 77 tahun NBA berdiri. Dan kontrak-kontrak gaji pemain NBA bahkan makin fantastis sebesarannya dari tahun ke tahun. Bahkan banyak bintang WNBA yang memilih keluar dari liga ini. Tapi kenapa hal ini bisa terjadi? Bukankah seharusnya liga basket wanita tertinggi di dunia, harusnya adalah destinasi impian semua pebasket wanita di dunia? Bahkan ada kompilasi video yang menunjukkan bloopers-bloopers dari pemain WNBA, dan menjadi alasan kenapa nggak ada orang yang mau nonton WNBA. Akan kami bahas dalam episode kali ini. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Standar Alasan pertama, jika dibandingkan dengan NBA dalam hal gaya permainannya, tentu WNBA sangat jauh berbeda. Hal itulah yang membuat standar para penonton seperti kita menjadi sangat tinggi. Kita terbiasa melihat pemain melakukan layup 360, dunk posterize, bahkan melompati pemain 2 meter, umpan-umpan yang ajaib, serta crossover mematikan ketika melihat NBA. Namun di WNBA, kita jarang melihat hal itu, apalagi slam dunk. Fakta menarik bahwa hingga Juli 2023, tercatat hanya ada 33 dunk dalam sejarah WNBA. Dalam sejarah WNBA sejak 1996. Dan 23 diantaranya bahkan dilakukan oleh hanya satu orang yang sama, yaitu Brittany Greener, yang sempat dipenjara di Rusia karena membawa marijuana. Bandingkan saja tidak usah dengan seluruh pemain NBA. Giannis Antetokunpo seorang saja di musim kemarin, sudah mencatatkan 158 dunk. Mungkin crossover dan umpan-umpan menakjubkan masih kita bisa saksikan. Tapi perlu diakui bahwa slam dunk adalah hal yang membuat kita sangat-sangat hype. Hal ini sebenarnya agak mirip dengan yang terjadi di Indonesia. Terlebih sejak 2017, para pemain import sudah diperbolehkan main di IBL. Masalahnya, sejak pandemi COVID, Liga Basket Wanita di Indonesia sudah tidak jalan. Bila hal ini diteruskan, bisa-bisa akan terjadi gap antara standar pemain basket pria dengan wanita di Indonesia. Jadi bisa-bisa kita tidak mau menonton basket wanita nanti, meskipun ada liga yang berjalan, karena bisa-bisa kita menganggapnya kurang menarik. Hal ini sayang banget, karena tim nasa wanita kita sebenarnya sudah sangat hebat. Kemarin baru saja dapat emas di SEA Games, dan mereka juga sukses di Viva Asia Cup kemarin. Penonton Seperti yang gue sebutkan di awal, penonton di NBA sangat berbeda perkembangannya dengan WNBA. Penonton NBA cenderung konsisten dari tahun ke tahun, bahkan menaik dan puncaknya di musim kemarin, di mana mereka mencerahkan rekor 22,2 juta fans total yang datang menonton di lapangan selama semusim. Dan dari total 1230 pertandingan dari seluruh 30 tim, 65 persennya terjual habis di musim kemarin, terbanyak sepanjang masa. Hal ini sangat berbeda dengan WNBA, yang justru makin menurun dari tahun ke tahun. Ketika awal-awal liga ini berdiri, mereka mencerahkan rekor hampir 11 ribu penonton semusim pada 1998, namun setelah itu justru konsisten menurun. Dapat dilihat juga dari usia penonton yang menonton di lapangan. Di NBA, kita banyak melihat bahkan anak-anak kecil sudah menonton NBA, dan mereka sangat hype dan senang melihatnya. Hal itu berbeda jauh dengan WNBA, yang justru penontonnya adalah pria tua. Ya, pria. Bukan wanita. Mungkin hal ini karena pria zaman dulu masih erat dengan gaya main basket yang masih fundamental atau mendasar. Tidak banyak dang, crossover, dan umpan aneh-aneh. Dan juga wanita kurang suka menonton olahraga jika dibandingkan pria. Lalu juga dari website NBA.com, dalam setahun terakhir, ada hampir 92 juta orang di dunia datang mengunjungi lapangan ini. Sedangkan website WNBA.com, tidak sampai 2 juta orang di dunia yang mengunjungi lapangan ini. Yang kebanyakan juga adalah pria. Keuangan Hal inilah yang menjadi poin utama dari video ini. Desember lalu, ada sebuah video podcast dari bintang WNBA Kelsey Plum yang viral karena ia meminta bahwa pebasket WNBA harus dibayar setara dengan pemain NBA. Maksudnya dibayar setara bukan berarti Kelsey Plum minta dibayar sebesar gaji LeBron yang gajinya hampir 700 miliar rupiah per tahun. Tapi maksudnya adalah pembagian uang yang didapat Liga WNBA dengan para pemainnya sendiri harus sama jumlah persenannya dengan NBA. Contoh, dalam setahun, pendapatan Liga NBA seluruhnya mencapai 10 miliar dolar, sekitar 153 triliun rupiah. Sedangkan pendapatan Liga WNBA hanyalah sekitar 60 juta dolar per tahun, sekitar 920 miliar rupiah. Kalau di NBA, 50% dari pendapatan NBA itu langsung dibagikan ke para pemain. Jadi sekitar 75 triliunnya masuk ke pemain. Sedangkan WNBA, peraturannya agak beda karena bukan 50% langsung yang masuk ke kantong pemain WNBA. Tapi 50% dari keuntungan pendapatan, bukan pendapatan kotor yang masuk ke kantong. Jadi contoh, target pendapatan WNBA setahun adalah 60 juta dolar. Kalau pendapatan musim depan naik jadi 70 juta dolar, maka akan ada keuntungan 10 juta dolar. Maka 50%-nya yaitu sebesar 5 juta dolar masuk ke kantong pemain WNBA. Tapi kalau misal pendapatan WNBA tidak melampaui 60 juta dolar, maka pemain WNBA tidak mendapat apa-apa. Inilah yang diprotes oleh Kelsey Plum. Tapi masalahnya, hal ini tidak masuk akal. Menurut Adam Silver, komisioner Liga NBA, pendapatan WNBA justru merugi 10 juta dolar atau 153 miliar rupiah per tahun. Total tim WNBA ada 12. Setengah diantaranya justru merugi. Dan Liga WNBA masih bisa berjalan sampai sekarang karena Liga itu disubsidi oleh Liga NBA. Jadi udah rugi? Mau minta naik lagi gajinya? Masalahnya uang dari mana? Untuk bayar listrik, ballboy, dan lain-lain dari mana? Dan sebenarnya, gaji pemain WNBA sudah lebih tinggi dari gaji pemain NBA kalau dibandingkan dengan pendapatan Liga. Rata-rata gaji pemain WNBA adalah 113 ribu dolar, sekitar 1,7 miliar rupiah per tahun. Itu artinya hampir 0,2 persen dari pendapatan Liga WNBA. Sedangkan rata-rata gaji pemain NBA adalah 10 juta dolar semusim atau sekitar 153 miliar rupiah. Itu artinya cuma 0,1 persen dari pendapatan Liga. Udah dua kali lipat kan? Sudah ada juga tim WNBA yang ditutup karena masalah keuangan. Dan masalah seperti inilah yang juga membuat para bintang-bintang WNBA justru keluar dari Liga ini ke Liga Eropa atau Cina karena mereka di sana dibayar jauh lebih banyak. Contohnya Lee Scambage yang adalah legenda WNBA namun ia memutuskan untuk vakum dari WNBA selama 5 tahun untuk bermain di Liga luar karena ia digaji 5-8 kali lipat dibanding saat ia main di WNBA. Kebanyakan Liga Basket Rusia adalah destinasi para pemain WNBA. Biologis Memang perlu diakui bahwa pria memang dikaruniai atletisme dan badan yang berbeda dalam bidang olahraga basket. Kita bandingkan saja saat melakukan slam dunk. Pembasket wanita terpendek yang bisa melakukan slam dunk adalah Candace Parker yang bertinggi 193 cm. Sedangkan pembasket pria terpendek yang bisa melakukan slam dunk adalah Spot Web dengan tinggi 167 cm. Semua 23 dunk yang dilakukan Brittany Greener yang di awal gue sebutkan tadi juga tidak ada yang eksplosif seperti pemain-pemain NBA. Jadi mungkin ini nyambung sama poin pertama di mana kita para fans basket jadi terpatok dengan standar-standar di NBA yang sebenarnya tidak masuk akal kalau kita terapkan ke para pebasket wanita. Ada juga saran dari Shaquille O'Neal untuk menurunkan tinggi ring basket wanita agar Liga WNBA lebih menarik. Namun saran itu ditolak mentah-mentah oleh dua bintang WNBA Candace Parker dan Neka Okumike karena hal itu justru akan membuat para pebasket wanita tersinggung karena selalu dibanding-bandingkan dengan pria. Oke, video ini gue buat bukan untuk membanding-bandingkan basket pria dan wanita karena ya basket pria dan wanita adalah hal yang berbeda. Tapi perlu diakui juga bahwa basket pria dan wanita sangat berhubungan dan basket pria bagi wanita itu adalah hal yang sama-sama penting. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Buat kalian yang mau bikin jersey team langsung aja cek Easy Sportswear gratis konsultasi desain dengan illustrator berkelas diproduksi dengan detail yang sangat tinggi lengkap pakai dua mesin press yang berbeda satu style cuma 150 ribu warna dan bahan dijamin yang terbaik nih buktinya nah jadi udah terbukti kan kualitasnya no tipu-tipu langsung aja cek Easy Sportswear jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya thanks for watching I'll see you in the next video